Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat readingan general yang membacakan peruntungan tentang Jodiak Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 dalam segala aspek kehidupan dari karir pekerjaan rejeki keuangan finansial, masalah kesehatan hingga asmara Jodiak Sagittarius yang single maupun asmara Jodiak Sagittarius yang kupel. Namun perlu saya ingatkan di sini ya Jodiak Sagittarius, kita sedang melakukan readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua Jodiak Sagittarius yang ada di luaran sana, jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula, energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, jadi saya berharap readingan saya ini kalian tidak usah bawa baperan terlebih dahulu, oke? Hingga ngomel atau ngomong yang bukan-bukan di kolom komentar ya guys ya, saya tidak mau melihat hal itu ya. Oke, karena saya sudah memperingatkan kan di video saya ini kan. So, untuk kalian Jodiak Sagittarius yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar ke depannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Nah, bagi kalian Jodiak Sagittarius yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilahkan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Nah, kartu telah saya, aca-aca, sekarang tinggal kita shuffle, oke? Okay, dear heavenly God and universe, please, tell us a fortune definition about Sagittarius in May 2021. 21, dalam segala aspek kehidupan, dari karir, pekerjaan, rejeki, keuangan, finansial, kesehatan, hingga asmara Jodiak Sagittarius yang single maupun asmara Jodiak Sagittarius yang couple. Oke, one more time, untuk Jodiak Sagittarius General Reading di bulan Mei tahun 2021. Thank you. King of Swords. Ini adalah Jodiak Aquarius. Aspek Pekerjaan. The Druid, atau disini ada kartu The Herovan, ya. Kalau tidak salah, ya. Ini adalah Jodiak Taurus, ya. Oke. Dari aspek keuangan, ada kartu The Hype Priestess, Jodiak Cancer. Kesehatan, disini ada kartu Six of Cloudron, atau Six of Cups. Scorpio. Asmara Single. Ada Eight of Wands. Ini adalah Jodiak Sagittarius Energy kalian sendiri. Untuk asmara yang couple, disini ada Night of Swords. Jodiak Gemini. Oke. Sagittarius. Energy kalian disini, ya. Saya merasakan not bad, ya. Not bad. Tidak. Tidak buruk, tapi mau dibilang bagus-bagus juga. Ini tidak juga. Ya, mesti kita syukurin juga, ya, guys. Selama ini, bukanlah sebuah energi yang negatif saja, ya. King of Swords. Secara kehidupan kalian disini. Di bulan. Mei. Saya merasakan kalian lebih fokus, ya. Untuk melakukan introspeksi diri, ya. Untuk melakukan perbaikan pada diri kalian sendiri. Itulah sebabnya King of Swords muncul di tema ini. Ibaratnya menyampaikan kepada kalian. Kalau kalian berusaha ingin bersikap ataupun bertindak dan berpikir secara dewasa, secara bijaksana di bulan Mei ini, ya. Kalian ingin bisa lebih dewasa lagi daripada periode-periode yang sebelumnya, oke. Dan disini ada kartu The Hero Fund dalam aspek pekerjaan kalian. Di bulan Mei ini saya merasakan, ya, dalam segi pekerjaan kalian, kalian berusaha ingin berkomitmen, ya. Dengan pekerjaan kalian. Kalian ingin berdedikasi, ya. Juga, kartu The Hero Fund ini menggambarkan kepada saya, kalau kalian juga masih ingin terus banyak belajar, ya. Seluk-beluk dari arena pekerjaan kalian, pekerjaan yang sedang kalian tekuni di sini, ya. Mungkin saja itu bisa berguna untuk diri kalian ke depannya, ya. Supaya kalian tahu apa yang menjadi tata tertib, tata cara di dalam peraturan-peraturan pekerjaan kalian ini. Kalian ingin mempelajarinya sekali lagi dan mendalami pekerjaan kalian, King of Swords, ya. Alias, kalian ini bukan tipe-tipe orang yang neko-neko atau sok pinter, ya. Dalam segala hal, ya. Makanya kalian masih berusaha ingin belajar lagi, ya. Oke. Kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian dalam aspek pekerjaan Jodiak Sagittarius. King of Cloudron atau King of Cups ini adalah jodhia Scorpio. Ini adalah segi emosional, ya. Perasaan, ya. Di mana King of Cups ini menggambarkan saran dan pesan kepada kalian, berikanlah dedikasi kalian secara penuh, ya. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Mungkin itulah yang ingin kalian lakukan. Maka saran dan pesannya ibaratnya menyetujui, ya. Apa yang menjadi pemikiran kalian. Berusahalah untuk berdedikasi dengan pekerjaan kalian, apapun pekerjaan kalian tersebut, ya. Berikan hati kalian, jangan mempertimbangkan, ya. Omset-omset atau gaji yang akan kalian terima dulu, ya. Yang penting kalian bisa nyaman di dalam pekerjaan kalian. Aktivitas kalian bisa terasa ngeklik bagi diri kalian. Itu hal yang paling utama, ya. Sisanya mau omset, mau kayak gimana pun, ya. Semua tergantung pada atasan. Kalau atasan sudah menyukai kalian, ya. Maka, ya, dengan bisa sangat gampang, ya. Dengan, bisa dengan cara yang sangat mudah sekali. Mereka menaikkan omset atau gaji kalian, oke. Yang penting kalian. Mesti menunjukkan prestasi kalian terlebih dahulu. Dan sekarang, kartu The High Priestess, ya. Dalam masalah keuangan kalian jadi Sagittarius, saya merasakan. Kalau kalian ingin banyak hemat, ya. Mengirit, ya. Kalian ingin hidup secara sederhana, ya. Dan kartu The High Priestess ini juga menggambarkan. Kalau situasi keuangan kalian di bulan Mei ini, ya. Flat, datar, ya. Tidak kurang. Tapi kalau mau dibilang bertambah, ya. Ya, mungkin saja tambahnya itu juga tidak banyak juga, ya. Pertambahannya itu mungkin, ya, dikit saja. Tapi, ya, mesti kita syukurin juga Jodiac Sagittarius, ya. Selama kita masih ada mendapatkan, ya. Maka, wajar, layak bagi diri kita, ya. Untuk menerima berapapun banyaknya uang tersebut, ya. Daripada kita tidak mendapatkannya sama sekali, makanya kalian berusaha ingin berpikir secara bijaksana, ya, di sini, ya. Dalam masalah keuangan kalian, oke. Alias, mensyukuri, ya. Menggunakan naluri dan intuisi kalian. Kita akan lihat, ya. Saran dan pesan untuk diri kalian, Jodiac Sagittarius ini, ya. Dalam masalah keuangan, di sini ada kartu Knight of Wands. Kalian disuruh lebih rajin lagi, ya. Knight of Wands ini adalah Jodiac Sagittarius energy kalian sendiri. Kalian disuruh lebih rajin untuk menyibukkan diri kalian. Kalian perlu untuk lebih aktif lagi, ya. Jangan berdiam diri di tempat saja, ya. Untuk mendapatkan keuangan yang lebih, ya, di bulan Mei ini, kalian bisa mendapatkan. Tapi dengan menggunakan, dengan menjalankan, ya, feeling, naluri, intuisi kalian, Virasat kalian mengatakan apa, cobalah untuk turutin, ya. Tapi di sini, saran pesannya mengatakan kepada kalian, sibukkanlah diri kalian. Jangan berdiam diri di satu tempat saja, ya. Rejeki itu barusan bisa kita dapatkan. Kalau kita berusaha untuk mengejarnya, untuk mencarinya, untuk meraihnya. Tapi kalau kita berdiam diri di tempat saja, ya, ya, kayak gimana lah, ya. Kita barusan bisa mendapatkan rejeki tersebut. Karena uang itu tidak mungkin tumbuh di pohon atau jatuh dari langit, ya, guys, ya. Jadi kalian perlu untuk memperjuangkannya juga, ya. Selama kalian ada berjuang, maka, ini, high priestess, ya. Alam semesta pasti akan bersikap adil, ya, kepada kalian di bulan Mei ini. Oke? Kita beralih ke masalah kesehatan. Di sini ada six of cups, ya. Venus dalam Scorpio dapat berarti vericolet, vericoccal, ya. Penyakit kelamin. Ah, tapi kalau penyakit kelamin itu, kan, saya tidak mau mengatakan, ya. Karena saya yakin, ya, Jodiak Sagittarius di sini orangnya baik-baik, ya, semuanya, ya. Gak mungkin suka jajanan di luar sana, kan. Oke? Tapi, ya, bagian organ intim itu, kan, ya, tidak perlu saya sampaikan lagi, perlu kita jaga juga, ya, kebersihannya, ya, untuk menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya, ya. Prolapsis uterus, ya, ini kalau berbicara tentang uterus ini adalah rahim, ya. Kalau penyakit kelamin itu bisa saja, ya, pria Sagittarius juga mengalaminya. Nah, tapi kalau masalah dengan rahim itu, ya, itu kebanyakan Sagittarius yang cewek, ya, atau tumor, tapi kalau tumor ini, ya, saya tidak mau menyebutkannya, ya, menstruasi yang menyakitkan dan keluhan wanita lainnya, ya. Hati-hati dengan siklus menstruasi, ya, apa ya, Jodiak Sagittarius, ya, karena saya tahu saya kan punya kakak juga, kan. Saat menstruasi mereka tidak lancar, ya, kan, perut mereka itu, mereka bisa ngeluh, ya, kalau perut mereka itu mulas, terasa sakit, bahkan emosi mereka tidak stabil juga nantinya, oke. Kemudian dapat juga menunjukkan, ya, sebentar, ya. Dapat menunjukkan masalah dengan selangkangan dan organ pembuangan, nah, kalau masalah organ intim, masalah selangkangan atau organ pembuangan itu, kan, semuanya kembali pada, ya, kayak gimana lah kita menjaga kebersihan, ya, area-area tersebut, ya, tidak perlu saya ajarin lagi, kan. Dan, saya tahu kalian, ya, juga bisa, ya, melakukannya tanpa arahan, apapun, ya. Kita sekarang beralih ke masalah Sagittarius yang single, A of Wands, ya. Saya merasakan kalau Jodiak Sagittarius yang single ini, ya, A of Wands, kalian akan bertemu dengan seseorang, ya. Kalian akan bertemu dengan seorang yang kalian gebetin di mana orang tersebut, ya, mungkin saja terasa nge-click, ya, bagi diri kalian, Jodiak Sagittarius, ya. Terasa klop banget dengan diri kalian, ada pergerakan maju ke arah yang lebih baik, ya, untuk Jodiak Sagittarius yang single. Karena di sini ada King of Wands, ya, karena mungkin kalian Jodiak Sagittarius yang sebelumnya, ya, pernah sakit hati sebelumnya, kalian telah healing, kalian telah sadar, ya. Untuk membuka diri lagi, ya, kepada orang. Makanya di sini, kalian ingin bertemu dengan seseorang, ya. Kalaupun benar, ya, kalian ada bertemu dengan seseorang, maka saya bisa merasakan, ya, tipe-tipe orang tersebut adalah King of Swords, ya, yang akan hadir di dalam kehidupan kalian, ya. Yakni, ya, orang ini mungkin, ya, agak tegas dan agak berwibawa, ya. Tapi dari segi keuangan, ya, keuangan dia biasa-biasa saja, ya. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu tajer, ya, kan. Tapi yang pastinya, orang ini sangat dewasa sekali. Orang ini sangat bijaksana, ya, King of Swords, ya. Sehingga bisa membuat kalian merasa kagum, ya, kepada orang tersebut, ya. Ace of Sears, atau Ace of Pentacles. Capricorn, Taurus, dan Virgo ini mengatakan, ya, awal mula, ya, kenyamanan yang baru. Kalian disuruh untuk menciptakan nuansa kenyamanan dulu, ya, bersama dengan orang yang barusan kalian temui ini di bulan Mei, ya. Jangan langsung main asal, ya, jadian terlebih dahulu. Kalian disuruh untuk saling beradaptasi terhadap sikap dan perilaku masing-masing terlebih dahulu, ya. Saling berinteraksi terlebih dahulu. Kalau misalnya cocok, yaudah, lanjut. Karena saya melihat Ace of Sears, ya. Disuruh kalian, ya, ciptakanlah nuansa kedamaian, ya. Di dalam hati kalian. Oke, jangan menciptakan nuansa kontra, ya, atau nuansa pertengkaran, ya. Karena melihat orang ini mungkin agak tegas, ya, kepada kalian. Tapi, ya, berusaha untuk mencocokkan diri juga, ya. Supaya antara kedua belah pihak ini, ya, bisa sama-sama saling nyambung dan nyaman satu sama lain, ya. Untuk Asmara Sagittarius yang kupel, ada Knight of Swords. Knight of Swords ini adalah gambaran pergerakan maju, ya, atau antusias, ya. Rasa semangat di dalam hubungan kalian. Berarti ini bagus, ya, guys, ya. Kalau saya lihat, ya, keputusan yang bijaksana, ya, untuk melangkah maju ke depan. Tapi, saya masih belum tahu, melangkah maju ke depan ini adalah, ya, kembali kepada pasangan kalian, atau pergi dari pasangan kalian. Oke, sebentar, ya, saya minum dulu, ya. Kita akan lihat saran dan pesannya, ya. Dari saran dan pesan, kita bisa tahu, ya. Seven of Cloudron, atau Seven of Cups. Oke, ini adalah opsi dan pilihan, ya. Jodiac Scorpio, ya. Eh, kok Jodiac Scorpio? Sorry, sorry. Saya sering suka salah ucap, ya, dalam perihal jodiac. Seven of Cloudron, ya. Maksudnya, ya, sekarang dalam hubungan kalian ini, pilihan ada di tangan kalian. Kalian ingin melangkah maju meninggalkan pasangan kalian, itu adalah hak dan urusan kalian. Oke? Karena semua keputusan itu ada di tangan kalian, King of Swords, ya. Kalian memutuskan secara bijaksana di bulan Mei ini, ya. Untuk kembali lagi kepada pasangan kalian, atau untuk pergi dari pasangan kalian. Keputusan di tangan kalian. Kalian disuruh musti, ya, membuat sebuah keputusan dari Seven of Cloudron, ya. Karena di hadapan kalian ini banyak sekali opsi-opsi yang terhampar, ya. Kalau misalnya untuk kembali kepada pasangan kalian, ya, cobalah, ya, untuk melupakan masalah-masalah yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Oke? Lupakan segala sesuatu, ya, hal-hal yang tidak enak yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Mulailah menjadi, apa ya, memulai sebuah hubungan yang baru di dalam hubungan kalian. Oke? Tanpa mesti mengungkit-ngungkit lagi. Tapi, kalau misalnya tidak bisa, ya, kalian masih ingat terus permasalahan yang pernah terjadi di dalam hubungan kalian bersama pasangan kalian, maka alangkah baiknya kalian, ya, menarik diri saja, ya. Pergi dari pasangan kalian, daripada kembali juga tidak akan mubajir, ya. Akan percuma juga kalau dalam hubungan setelah menyatu, eh, tau-taunya masalah di masa lalu itu diungkit-ungkit lagi kembali, loh, kemarin kamu kan kayak begini, kayak begitu, ya, kan. Nah, nanti akhirnya, ujung-ujungnya, ya, hubungan ini bakalan putus lagi, ya, kan. Bukan orang lain yang menyebabkan, tapi diri kita sendiri yang menyebabkan. Alangkah baiknya kalau diri kita masih belum stabil, masih bisa teringat masalah-masalah di masa lalu, ya. Jangan kembali dulu di dalam hubungan ini, oke? Ini terlihat sekali hubungan kalian pernah memiliki masalah, ya, sebelumnya, ya. Makanya, kalian ingin melangkah, ya. Mau melangkah pergi atau kembali kepada pasangan kalian, semua ada di tangan kalian. Di mana di bulan Mei ini disuruh kalian tidak boleh bingung, ya. Berusahalah untuk membuat sebuah keputusan, oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, Jodiac Sagittarius, ya. Saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate, ya. Jadi tidak usah komen-komen resonate atau tidaknya readingan saya ini, oke? Doa dan harapan saya hanyalah semoga readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian. Mungkin saja di dalam readingan saya ini ada pesan-pesan yang bisa membuat kalian teringat lagi, sehingga membuat kalian bisa lebih antisipasi, ya. Supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang harus kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar ke depannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Karena berhubung ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodiak Sagittarius. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, oke? Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.